ini reksi APRKT serius dia emang metanya Evos nih kayak gini sih jadi kayak tadi kita lihat Bajan gitu kan dia pakai baksyia offline cuman nggak terlalu enggak stay di atas doang gitu ngerti kan kayak terus maksud gua ada offline nya gitu tapi offline yang keliling Iya dan kali ini dia cuma punya mahasiswa sih kalau kita nalar kita nih dia cuma punya mahasiswa yang membuat di sideline sisanya atlas me-fail atlas fail mungkin kemungkinan ya mungkin fail atau selena sih yang bakal yang bakal ngisi site sementara ya tapi kemungkinan feeling gua akan di-fail-fail untuk dapetin level juga oke karena selena kan kayak kita tahu dia kalau ditaruh support cukup nge-noy nggak dari abis-abis-abis maraunya betul banget untuk bantu objektif juga enak jadi dia tinggal menaruh trap di jungle-jungle juga kan sementara ini yang agak ngeri tuh lawannya dari Geekfarm hero-nya keras banget pak hero-nya keras banget habis itu kalau misalkan untuk early game early game sih gua rasa selena masih bisa unggul ya walaupun lawannya memang valir akan reksi support bener kita bakal lihat dari objektifnya one lebih milih untuk mengamankan red buff terlebih dahulu karena ada selena jadi cepet banget ayo tahan hati-hati ya red buff udah akan langsung diamankan sama one betul tapi doyok unggul level sih dia dapetin satu minion tadi dua little wonderer juga betul langsung secure ke arah blue buff ternyata atlas yang dikasih level terlebih dahulu kas oh iya atlas ya dan ini ini yang gue bilang dari evos dia selalu muter terus nggak pernah stay di satu lane paling rake doang sih kalau misalkan kita bahasnya nge-stay satu lane gitu kan kayak tadi esmeraldanya cuman kali ini rake pakai fail gue sering banget sih sebenarnya ngeliat kalau mereka ngerank gitu kan live di aplikasi tetangga itu reks suka pakai file memang ada ada beberapa momen lagi tuh kan pas dia pakai fail sementara kita lihat bottom line ipin kembali menggunakan Yuzhong ya black dragon soalnya tadi bisa gue bilang Yuzhong yang enggak maksimal menurut gue bagus tapi nggak maksimal betul karena untuk di awal dia galak banget tapi ketika di mid game mulai ke shutdown ya dia mulai ke shutdown dan akhirnya sudah agak sedikit sulit reksi sudah level 2 hati-hati abis all roll mungkin lempar ke arah doyok dan oke nggak berhasil connect nggak berhasil connect sementara kalau kita lihat di top line Uranus masih sibuk untuk melakukan block Minion gold buff lost di secure nggak pakai lama ya nggak pakai lama di secure retribution cepet aja ya karena di sini di perubah level cepet ya betul tapi am jago satu rohnya kena awas si ring toren sangat bagus dari ayam jago vengasnya juga udah dipencet tadi ini dia enaknya dari Valir dia eh ii kena lagi beda cerita kalau ini mah dia spellnya juga Flicker ya karena udah pertama ois ramzu wawas ramzu sambar tapi staknya banyak sih staknya banyak jadi enggak bakal bisa disini juga doyok langsung setelah di peto masih mendapatkan kill langsung mundur kali ini teman-teman dari evos sudah siap untuk backup juga doyok hati-hati doyok udah rotasi dilakukan sama evos lagi ada perfect match oke recall jadi cancel lagi kali ini langsung cabut aja yang masih selamat rupanya kali ini dari doyok ramzu juga masih bisa cabut hati-hati lumayan bagus itu sih sebenarnya kayak evos juga udah langsung ke atas namun doyok masih bisa survive ya ada perfect match tadi yang dipakai untuk batu loncat dari ramzu berani banget di depan kudu sakit windbladnya taro rezeki datang harus tahu langsung direksi Zez kemudian bakal jadi next target untuk teman-teman ini gigi kembangkan Fireball nggak akan lanjutin perfect match cabut aja dari Zez ya sudah habis skill-nya dan dia tahu nih bakal perfect match nggak bakal mati juga jadi udah lepas lah lepas lumayan gampang sih dia dapetin reksi gitu kan walaupun dia ngeluarin satu Tyrone Rage nggak masalah dan turtle di sini sih gigi masih nunggu dari segi network ya sangat nunggu dia dari segi network dan langsung ngambil objektif lagi tapi kalau link biasanya emang dia mainnya di mid game sih kayak early game dia fokus farming aja gimana caranya dia farming dengan bagus dapetin network dulu ketika udah dia udah punya item dia baru ngikut join fight to Zez bond symbol Zez kali ini terspam Fireball dikejar terus Oke masih bisa kabur sepertinya tapi dibawah juga ada upaya defense yang dilakukan sama one Raptor masyad udah jadi Hai nyari stak jungle dulu sih paling gak stak jungle udah banyak wujud langsung di spam ya tak merek nggak pakai lama dan doyak bakalan mundur dulu bakal dia bakalan main pelan-pelan sih dari game juga sementara evos juga sama dari link-nya seperti ini bakal farming dulu bakal online ntar di mid game menit ke tujuh atau menit ke delapan mungkin dia bakalan join team-fight yes don't wait Bajan wuuh nggak bisa Bajan susah ya dia fokus clear aja tadi ya Iya dia fokus clear minion biar nggak ada yang nge-push ke raw base nya evos tapi kalau kita lihat game ini ini cukup lumayan pasif sih kayak kiri itu enggak terlalu banyak kiri enggak terlalu banyak karena udah mau menit lima juga baru empat kill roh keluar kenapa aduh ada perfect match juga Fatal yang langsung di-secure we plan-win blow langsung menghilang dari doyok nggak pakai lama semua skill pasti langsung dikeluarin mengingat yang kena arrow juga doyok gitu kan sosok hypercore dari gifang jadi udah paling bener-bener emang keluarin aja semua yang penting dapetin kill top lane Ramzu ini bakalan gini-gini dulu Bajan bakalan fokus clear wave minion juga yes karena emang belum bisa dapetin kill juga Pak untuk Bajan gitu kan dia pakai Masya Oh tapi di mid Joker Oke karena perfect match lagi masih bisa flicker mundur rupanya dari ayam jago kalau mundur Rauh Bajan mulai datang Rauhnya nggak karena Ramzu bakal mengusir posisi Bajan terlebih dahulu harus mundur lagi di bawah juga masih di defense sama Wan Wan masih dapetin free farming bisa dibilang ya dari tadi masih sibuk untuk melakukan farming dan dia dapetin farmingnya sih jadi gold dia bakal lumayan gitu walaupun dia belum dapetin kill it's oke Tartal bali di secure bener-bener evos kali ini nggak nge-move sama sekali ya ke Tartal ya bener-bener ngelepas banget emang sih karena link sendiri juga riskan banget kalau misalkan dia mau maksain ke Tartal lagi-lagi mengambil laning yang kosong dari Wan fokus ke minion terlebih dahulu sekir bahwa kena rupanya besar rokara Ramzu tapi Ramzu wulah langsung bocor ini Ura Ae Uuhuhu nggak kuat bos nahan damage-nya ini fail bos sakit punya ini wet patah link langsung mencet dari vengeance-nya ya dia langsung digibuff juga mini purify lah ya enak sih delaynya lebih cepet Pak soalnya dari purify makanya Valir untuk support lumayan oke masih coba ngebukain vision dulu dengan trap-nya reaksi bukain bus karena atlasnya baru datang dari Zez ya atlas sekarang Zez baru kakal ngebukain busnya tapi nggak ada siapa-siapa tidak ya nggak cuma ada pergerakan dari kufra doang disitu kalau mundur lagi joklah oke ya mulai datang sticky-sneaky ya mungkin dia bakal langsung ke arah endless battle gitu kan endless battle first item biar dia dapetin networknya lagi yes endless battle gitu kan dikit lagi jadi nih untuk link-nya sementara kalau kita lihat dari doyok bermain dengan heptasis udah jadi udah siap sebenarnya untuk doyok ikut class gitu fataling joker defense ward masuk masih bisa flikir mundur tablis of blade udah keluar dari one bakalan mundur lagi kayaknya doyok doyok reaksi lagi dikejar ada black dragon dan harus tahu rupanya dari RKT Zez pun masih bisa kabur dengan perfect match-nya ya Yes ini kehilangan Rek cuman bukan masalah sih kayaknya untuk midland kayak bisa dilepas juga gitu masih tour pertama jadi nggak masalah juga sementara kalau kita lihat dari one tadi udah mulai ngikut ya dia udah mulai join ke dalam class udah siap juga dengan itemnya ini duel sebenarnya nggak bisa sih wan menangin duel ini masih kurang level dia itemnya masih kurang kalau untuk dapetin yang ke arah wap langsung dicuri nggak pakai lama blue buffnya link mulai tercuri nah ini ya bakal jadi PR untuk EVOS legend dan Tartal pun langsung disetap sama gifem udah jadi endless battle dari one eight satu hit awas kenceng banget Pak ini objektifnya sumpah udah berbeda 5.000 ya sekitar kurang lebih dari networknya perfect match dibuka ngejar ayam jago aja biarnya maksa pakai Vengeance nya Fatal yang masih ditahan itu dia Fatal yang keluar konek karena dua euro sekaligus tapi tunggu dua tanpes of blood ayam jago mungkin bakal jadi target enggak bakal mundur Ramzu masih bisa kabur rupanya dikejar dengan perfect match-nya Zeiss tanya kena karena soliter napi tapi enggak ada follow up damage lebih lanjut betul harus dilepas saja tadi kalau misalkan terlalu dive juga malah berbahaya sementara top lane link dari one masih sibuk melakukan farming area blue tambah Pak nah taruh konek masih bisa mundur sepertinya paren rest berhasil konek kali ini langsung mengisar ke arah Zeiss masih punya perfect match coba untuk mundur dulu namun pengejaran terjadi Ramzi yang di depan namun ayam jago yang harus down Rek masih punya follow up damage juga di belakang mundur ada naga dari Ipin Ramzu lagi dikejar Ramzu lagi dikejar sekarang coba buat lari terus dari bajar Ramzu lagi kan Bajan maksud gua Bajan lagi coba untuk di Chase tapi larinya kenceng banget sih kenceng memang lari kenceng banget pakai ini surat Ramzu saya masih nggak bisa move on ya Oke nah ini baru Ramzi baru bener Ramzu ya sendirian bisa kabur atau enggak dicakar soliter sakit banget Ramzu coba cabut aja Oke berhasil di Dodge dari dia bisa Rowe masih bisa dihindari juga lumayan nah udah Uranus nih kalau nggak dapet kill gitu kan ya udah dia bakal regen lagi bakal bisa lagi untuk game class sementara bottomline kita lihat link dari one ngejar ya bakal fokus di line doang dari one tapi kalau begini beda cerita sih ada momen banget buat one menyikat Ramzu yes belum mendapatkan kill dari one cuman kalau kita lihat dari doyok dia berdapatin tiga kill objektifnya aja sih yang keceng banget blue buff bakal jadi pertempuran sih nah ngadu retri sini Oke bisa diamankan rupanya sama doyok Aduh Oke Rek berhasil di pick off Zez bakal jadi next target langsung tumbang juga kali di tangan doyok abis saronya kena resi bakal coba cakarin sedikit dari Ipin tapi ya nggak memberikan efek apapun tapi sementara itu Bajan sedang melakukan split push berhasil dapet yang satu tuh ready top lane yes dan bakal defensif lagi nih dari eh eh Fos nggak boleh terlalu untuk offensi juga karena dari segi item mereka kalah jadi nggak boleh sampai terlalu liar gitu kan Aduh tuh karena bisa row ada ergo juga Oke bakal ditahan sama em jago Oke di lepas bisa dicolongan nih error maja nih udah dilepas mereka juga udah langsung merelakan Lordnya karena nggak bisa juga kalau dia maksa untuk kontes itu malah jadi bahaya ah ya gapapa dapetin satu objektif toret rupanya dibawa kali ini dari first legend udah langsung di defense link bakal langsung cabut aja dari one cepet aja Vince poise langsung recall nggak pakai lama udah dapetin satu Lord dan Lordnya mengarah-arah top lane ya mengarah-arah top lane Bajan red buff kayak bakal diambil dulu karena disini Wannya udah punya red buff ya makasih uski lepas banget timingnya nah ini bakal coba di defense nih dari top lane kayaknya bakal dilepas sih untuk toretnya kedua agak sedikit riskan aja gitu kan kalau perang di depan ya dia bakal nge-defense bawa kayaknya dari Bajan Bajan nih kalau emang Masya itu tipe-tipe split push terus jadi kalau misalkan untuk ngikut class juga dia paling ngambil basian belakangnya doang ya langsung wistorm keluar untuk mempercepat kill terhadap Lord abis aronya kena karayam jago tapi kayak kayak lagi pos bakal ngefokuskan dulu Black Dragon udah keluar dari Ipin abis aronya kena memang tapi Ipin lagi mode Black Dragon tuh Raja bakalan hilang kayaknya ada di mid fataling langsung tapi nggak ada full damage itu dia langsung sampai Soblet datang Ipin bakal coba dikejar tapi hati-hati hidup taruh Raja kena dan Wan dalam masalah sekarang Wan masih bisa kabur dong nice move kali dari Wan masih bisa escape dan doyok juga darahnya low harus kabur dulu dari doyok Wan langsung recall enggak dia motong minion dia ini dulu nggak bisa dikos sembarangan dicari soalnya dia tadi jadi dikejar sih jadi harus mundur dulu nyari posisi yang aman kombonya udah lumayan oke namun damage yang kurang sayang banget tunggu dulu masih ditahan Ramzu masih ada di area depan ah lokasi bakalan mundur tempe Soblet lagi datang dari Wan coba ngejar posisi Gufra dari Joker berhasil terpikap rupanya uh sakit banget Wan di top lane juga ada push yang dilakukan sama Bajan satu objektif turun lagi bakalan hilang sepertinya untuk EVOS Legend belum ada yang recall pulang nggak dikasih pulang rupanya doyok terpikap Oke Yuzhong yang cabut rupanya yang udah berhasil pulang terlebih dahulu Oh no doyok terpikap EVOS apakah dia bisa melakukan comeback tapi Amjago bakal ngajaknya dari Blue Buffet dulu bisa atau tidak karena Ramzu juga udah mulai datang kali bakal diusir awas Bajan ada Zeiss Bajan darahnya udah low banget terkena stun Oke Ramzu masih dapet ingkil kok Mas coba dikejar sampai Soblet Ramzu bakal coba bertahan ada Black Dragon dari IP coba buat ke backup Ramzu rupanya diusir semuanya water jepit harus menurut lu Masih bisa selamat RKT Oke mereka harus tumbang juga sementara dari link one masih untuk kabur awas ada yang jago sering torrent gak berhasil connect masih bisa mundur red buff yang bakal dicuri langsung sama Ipin Wah ini Geek Farm galak banget di game kali ini ya habisaro dicolong nggak tuh enggak mau dipukul hahaha masih bisa diamanin ya bakal diambil sama Ipin yes Ipin yang bakal ngambil red buff Ziz ada di positioning yang cukup oke langsung dibuka juga sama Joker betul langsung kebuka sama Joker Rexy ini sibuk untuk melakukan farming sih untuk defensive juga dari EVOS masalahnya semua source jungle yang dimiliki sama EVOS itu dimakan dan kita bakal lihat untuk item linknya 10.000 lumayan networknya link cukup oke ya ngejar lah ngejar dari Lancelot cuman untuk yang lainnya ini ketertinggalannya cukup jauh sih kayak Uranus dia punya network yang cukup tinggi juga udah jadi tiga item defense sementara Yuzongnya juga dia punya rose gold langsung karabiodi bakal makin sakit fail dari rex sendiri juga bermain dengan NOD untuk matiin Regener Ramzu sih bagus banget untuk item pemilihannya juga sudah spalse percaya akan di eksekusi ke sama Geek Fam sekarang bisa seperti dengan cukup cepat buat diambil sama Geek Fam tapi Geek Fam kayaknya nggak mau terlalu greedy karena mengingat EVOS masih bisa coba buat ngekontesin fight nya tuh lu lihat damage dari bajan sakit banget tapi Ramzu juga nggak getar di sini nggak nggak gentar ya maju terus Wan iya mau nolong dia udah bukain Vision tapi mundur dulu nah lo Lordnya sedikit lagi bisa atau enggak dicuri sama Wan Wan sendirian bisa atau tidak kelihatan sekarang bakal coba langsung jaga jarak dulu tadi ada Joker hati-hati Wan dalam masalah sekarang tambah sobat termasuk dikeluarkan kali ini bakal mundur terlebih dahulu Oke Lordnya dilanjutin lagi kali ini Lordnya nge-reset nice banget sebenarnya dari EVOS main time lagi namun kali ini Wan udah nggak bisa kayak tadi dia jangguin delay dari Tempest of Blade terlebih dahulu sebentar Geek Fam kayaknya akan free aja untuk kemanen dari Lord nggak akan bisa kontes tentunya untuk EVOS Legends Oke Geek Fam semakin mendominasi di game kedua wah ini berhasil dapetin Lord juga dari Geek Fam gitu kan Apakah bakal ada split push gaming disini kan ayo 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 tempat coba cabut aja difensif langsung dari One doyok cepet banget ya ngamanin blue buff ya Iya sama-sama enggak mau sampai tercuri gitu kan dari blue buffnya Hai Hai temen doyok langsung ngambesin jungle juga sekalian lewat ya emang doyok is on fire buset ini orang immortal pak Uranus tiga item defense pakai immortal pula kan udah bunuhnya susah mati hidup lagi makin susah ini dibunuh doyok juga immortal betul sekali fireball dan jago keluar mampu dari one juga untuk nyicil Joker lumayan sakit menggunakan Defensor Lord udah mulai masuk berbahaya nampaknya coba ditahan dulu itu rata-rata berhasil diambil semua best rata-rata habis itu dia perfect matchnya tapi ada Black Dragon Bajan harus down di tangan Ramzu rekt bakal jadi tangan banyak oke reksi pun tumbang artam best of Black Lord yang bakal difokusin dari waktu tapi demesnya terlalu perih warna harus down menisahkan rekt oh no sekarang semua tapi masih punya punya objektif gaming dan gig fam berhasil mengamankan game kedua artinya satu sama betul sekali yang lebih dari